Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Tolak ajakan PKS ya untuk kembali dalam koalisi Demokrat mengatakan kami tidak bisa bersama sosok yang tidak jujur Ya ini gagal move on atau apa begitu Yang jelas ya narasi-narasi yang dibangun oleh kader-kader Partai Demokrat hari ini ya Memojokkan Anies terus begitu Ini bagi saya blunder begitu kan Ini masih sakit hati begitu ya Ibaratkan begini Partai Demokrat itu masuk ke koalisi Pak Prabowo Masuk atau masuk ke koalisi Pak Ganjar Tapi fikirannya itu ke Anies Baswedan Kira-kira seperti itu begitu Saya kira bahwa nanti kalau gabung kedua-duanya begitu ya Dia pasti memikirkan bagaimana yang mengalahkan Anies Baswedan mereka begitu kan Ya pasti ambisinya seperti itu begitu Padahal dari koalisi Prabowo dan Pak Ganjar tidak dibutuhkan amat kok begitu kan Itu menurut saya pribadi menganggap bahwa Kenapa Partai Demokrat selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan begitu kan Ya karena dalam pendidikan politik dari Apa namanya dari Partai Demokrat agak kurang begitu Kepada kader-kadernya begitu kan Emosional, baperan dan sebagainya begitu ya Bahkan ini Saya kutip dari si Ajeng begitu ya Tolak ajakan PKS itu kembali dalam koalisi Demokrat kami tidak bisa bersama sosok yang tidak jujur katanya begitu ya Padahal komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya Kami simpatisan Anies juga tidak bisa berjuang ya Bareng kaum ketung ya tukang selingkuh ya Giliran ditinggal ya trik lebay Urusan Anies serahkan ke kami saja ya Biar kaum saya prihatin ya Bahkan nonton saja di luar lapangan di sana Ditolak di situ diabaikan Karena 2024 ya seterusnya mereka jadi ya Partai Serlader katanya begitu ya Tinggal tunggu reaksi PKS yang kemarin kadernya tidak dipilih sewot Karena malah dipaksa ya dukung Caimin ya Artinya apa? Artinya Partai PKS Logowo menerima ini semua begitu kan Karena dia berpikir kita harus tahu diri begitu kan Kalau hanya akhir menang di Jawa Barat ngapain juga begitu kan Ini kompetensi secara nasional begitu kan ya Partai Demokrat menang di mana coba begitu kan Ya saya melihat dari komentar-komentar silahkan komentar di bawah Kalau Partai Demokrat ya AHI misalnya begitu kan Menang di daerah mana coba? Di Jawa Timur jelas kalah ya Di Jawa Tim jelas kalah di Jawa Barat jelas kalah begitu Apa ya? Mesin politik di Partai Golkar ini yang bisa ya Mendongkrak elektabilitas Anies Baso dan kalau memang terjadi Karena tidak ada di situ begitu kan Coba kalau Caimin di Jawa Timur akan menang begitu kan Di Jawa Tengah akan menang Di Jawa Barat sudah lumbungnya PKS sudah jelas-jelas menang begitu kan Lumbung dari Partai Demokrat mana begitu kan Kan begitu logikanya begitu Kenapa marah-marah kenapa mengatakan wah ini seolah-olah ada apa begitu kan Lebainya luar biasa begitu ya Dan bahkan di sini PKS sangat membutuhkan teman dan dukungan Partai Demokrat untuk memperjuangkan perubahan ya Oke lah semuanya kan butuh perubahan begitu ya Bahkan ya dalam di PKS sendiri mari kita bersama-sama para kader untuk memenangkan Anies Saimin ini begitu Kalau balik bakal lebih malu lagi jeng Demokratnya begitu kan Ya tidak begitu kan Karena ini semua demi bangsa dan negara begitu PKS itu hanya ya basa-basi ngajak kembali Karena Partai Demokrat kelihatan seperti anak ya kehilangan hidupnya Padahal dalam hati ya bodo amat siapapun ya mingkat baperan Tanda-tanda partai ialah bakal hancur di linglung ya Dengan partainya sendiri harus dengan siapa berlabuh begitu Ya yang saya katakan begitu Partai Demokrat kan tidak butuh-butuh amat kepada Apa namanya Prabowo tidak butuh-butuh amat kepada Partai Demokrat begitu kan Begitu pula kan sebaliknya dari Pak Ganjar begitu Ya seti-seti aja menyikapi mereka begitu kan Karena sudah tahu mereka akan berlabuh kemana Toh tidak punya dampak yang sangat luar biasa begitu kan Dampaknya apa coba begitu kan Ya pasti dampaknya ya satu begitu kan Ya karena sebagai elektoral mereka ya mau gabung kepada Pak Bro Ya dampaknya tidak begitu amat untuk kemenangan Pak Prabowo begitu kan Pasti kader-kadernya fokus untuk mencalonkan diri sebagai caleg Apalagi caleg baru di situ begitu ya Bahkan ya tolak ajakan PKS untuk kembali ke dalam koalisi Demokrat Kami tidak bisa bersama sosok yang tidak jujur Atau komentarnya seperti terus begitu ya Partai Demokrat menghormati keinginan Partai Kedilan Sejahtera PKS Yang mengharapkan partai ya dipimpin oleh Agus Harimurti Yodhoyono Itu kembali ke koalisi perubahan ya Untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres di situ Koordinator ya jubir DPP Partai Demokrat Dan Harizaki Mahindra Putra Mengapresiasi si KPKS yang menjaga etika dalam koalisi Tetap Harizaki menjaga sulit ya Apa namanya Bagi Partai Demokrat kembali memberikan dukungan kepada Anies Baswedan Ya tidak menjadi masalah Hanya mengajak bahwa kalau ingin bergabung ya silahkan Kalau tidak ya tidak ngapain begitu kan Mau dipaksakan itu begitu dan ujung-ujungnya begitu kan Partai Demokrat ya silahkan mau berlabuh kemana begitu kan Tapi bukan berarti ya selalu yang digoreng itu adalah masalah soal Anies Baswedan Anies Baswedan Kan tidak move on artinya begitu kan Masih sakit hati di situ begitu kan ya Dalam politik ada sakit hati saya kira tidak baik lah begitu Kami menghormati langkah teman-teman PKS yang selalu menjaga etika dan kebersamaan dalam koalisi Hanya kami tidak bisa bersama dengan sosok dan mantan mitra yang tidak jujur begitu Siapa yang tidak jujur coba bayangkan begitu ya Harizaki menjenggang soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan ya Bahkan diberitakan sebelumnya PKS berharap ya Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan Dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres di 2024 Bahkan di satu sisi jurubicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan PKS merasa kehilangan Demokrat Yang memutuskan menarik dukungan ya Mandat untuk Anies Baswedan ya Kan sudah jelah di situ begitu ya Bahkan ya sejak dia meninggalkan koalisi perubahan begitu kan ya Partai Demokrat mulai kebingungan di situ Mau berlabuh kemana coba begitu kan ya Mau kepada Ibu Megawati dikasih 5 pertanyaan tidak bisa menjawab begitu kan Ya jalan satu-satunya jalan satu-satunya alternatif Walaupun tidak sesuai dengan yang diminta oleh para kadernya Dengan konstituen mereka ya harus berlabuh kepada Pak Prabowo begitu Mau gimana lagi coba bayangkan begitu ya Mempertahankan gimana lagi coba begitu ya Kalau ujung-ujungnya sana sini ditolak begitu Sana sini ingin menyodorkan coba pres Sana sini ya seolah-olah menjadi partai punya masa yang banyak Tapi kan ujung-ujungnya kan seperti itu begitu ya Bahkan di satu sisi kebersamaan itu sangat membahagiakan Ya Iqbal menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan Justru akan berlabuh ke koalisi lain Jadi sayang sekali ya harus pindah ke paraul lain PKS disebut Iqbal akan menjadi komunikasi dengan Demokrat ya Kami begitu ya akan mencoba berseliatur rohmi dengan teman-teman Demokrat Untuk membangun koalisi ini Berkomunikasi ya kebangsaan yang lebih baik ujarnya Lebih lanjut PKS menilai Demokrat bukan kawan baru Betul begitu kan Tapi kan sifatnya sifat yang baru begitu Kan begitu logikanya begitu kan Maka harus saya tekankan kepada Partai Demokrat ya Godoklah dalam pendidikan partai Karena pendidikan partai itu menguntungkan sekali dampaknya luar biasa Jangan baperlah dalam dunia politik Semua orang punya kepentingan begitu kan Tidak melihat siapa kawan siapa lawan Yang penting punya kepentingan sikat mereka Kira-kira seperti itu begitu Mungkin itu ya yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini